Egy buat keeper lawan kelabakan saat FK Senica menang besar Egy Maulana Fikri membuat keeper Nafta Belipontang Panting saat mengantarkan FK Senica menang 3-0 di babak ketiga piala Slovakia pada Rabu 22 September Egy untuk kali pertamanya dipercaya tampil selama 90 menit di FK Senica, kepercayaan itu dibayar Egy dengan performa yang cukup menjanjikan Pemain tim nasi Indonesia itu setidaknya mampu membuat keeper lawan jatuh bangun untuk membendung peluang dan kreasi yang dibuat oleh pemain berusia 21 tahun itu Egy mendapatkan setidaknya 2 peluang untuk menempatkan namanya di papan skor pada babak pertama Namun 2 kesempatan yang didapatkan oleh Egy mampu digagalkan oleh keeper Nafta Belipontang Pertama Egy di laga ini saat melakukan tusukan dari sisi kiri penyerangan Egy berhasil melewati 1 pemain yang diakhiri dengan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti yang masih terlalu lemah Setelah itu Egy mendapatkan peluang lain, kali ini Egy bisa masuk ke kotak penalti dan kembali mengelabui 1 pemain lawan Namun lagi-lagi penyelesaian akhir Egy belum maksimal sehingga tembakannya masih bisa didinakan oleh keeper Nafta Belipontang Pertama Egy sendiri memberikan 1 asis di babak pertama yang menggunakan umpan silang akurat yang berbuah gol Giannis Nirakos Di babak kedua Egy mendapatkan 1 peluang lagi untuk mencetak gol Egy bermain dari sisi kanan melakukan penetrasi ke dekat area penalti Nafta Belipontang Pertama Selain punya peluang gol, Egy berhasil merepotkan keeper Nafta Belipontang Pertama saat melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan Egy kemudian mencoba memberikan umpan yang masih bisa digagalkan keeper lawan dan hanya menghasilkan sepakan pojok Di babak kedua, FK Senikta menambah keunggulan 2 gol membuat skor menjadi 3-0 Dua gol tambahan dari Egy dan kawan-kawan dicetak oleh Milan Durje dan David Tuarding Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!